Seorang kurir pengantar paket berusia 24 tahun di Jawa Barat dikeroyok pelanggan hingga kepalanya terluka parah. Mengeroyokan terjadi saat korban menagih uang barang paket COD atau bayar di tempat pembeli barang. Kejadian tempatnya di Kampung Legok, Desa Pasir, Halam, Kejambatan Sukaraja pada Rabu 21 September sore kemarin. Untuk informasi terkait ini, Tribuner selengkapnya akan disampaikan. Reporter Tribun Jabar, kami sudah terhubung dengan rekan Dian Herdian Syah. Silakan rekan. Baik, dapat saya laparkan bahwa kejadian pada kemarin pukul 18.00 di mana perbat akan menagih uang COD kepada pelaku karena perjanji akan dibayar melalui transfer. Kemudian setelah ditunggu beberapa jam pada saat itu, transferan dari pelaku belum juga diterima oleh korban sehingga korban mendatangi pelaku. Setelah mendatangi pelaku, terjadi kesalahpahaman hingga terjadinya pengeroyokan oleh tempat pelaku sehingga mengalami luka di bagian kepala beserta teman korban. Saat ini pihak Konsep Sukaraja tengah memediasi persoalan kesalahpahaman tersebut dan tidak dilanjutkan kepada penyelidikan penegakan hukum. Lebih mengedepankan kepada restorasi pihak sistemikian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.